Intro Halo masyarakat Sulawesi Utara, saya Maggie Jacqueline Kauhum menyapa Anda dalam informasi terkini dari studio mini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Intro Baru-baru ini di Wismagraha Bumi Beringin Gubernur Oli Dendokambe hadiri sekaligus menyampaikan sambutan pada perayaan Natal Panitia Sidang Majelis Sinode Gemim ke-81 Ibadah perayaan Natal dipimpin oleh Ketua Sinode Gemim, Pendeta Dr. Heine Arina Dengan tema terbitlah Surya Mahakasih dan Jiwaku Teranglah, acara berlangsung secara hikmat dan pemasangan lilin diwakili oleh Kadim Ketua Sinode, Gubernur Sekda Prof dan Ketua FKUB Sulawesi Gubernur Oli berpesan agar Panitia Sidang Majelis lebih meningkatkan kerjasama demi mensukseskan pelaksanaan acara pemilihan Natal Selesai ibadah Natal dilanjutkan rapat Panitia Sidang Majelis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Oli Hadir seluruh peserta Panitia Sidang Majelis serta Ketua FKUB Manado dan Ketua BKS AU atau Mohon Info selanjutnya, Senin 20 Desember 2021 di Aulama Palus Kanter Gubernur Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando Menjadi Inspektor Upacara pada peringatan Hari Bela Negara ke-73 Dan membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan tema Semangat Bela Negaraku, Indonesia Tanggung, Indonesia Tumbuh Upacara yang dirangkaikan apel mengantisipasi Kam Tram Tipnas Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Serta apel siaga bencana Hadir Teg Prof. Sulut, Gemi Kawatu dan para pejabat di lingkungan Pem Prof. Sulut, Jajaran TNI, Polri dan berbagai ormas Hari yang sama di Desa Kolongan Kalawat Minut, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dundukame didampingi Wakil Gubernur Stephen Kando Meresmikan Gedung SMA Negeri 1 Guru Lombok Dan Gubernur bersyukur karena lewat peresmian gedung yang anggaran pembangunannya menelan biaya hampir 49 miliar rupiah tersebut Menjadi salah satu bukti program kerja dari visi misinya bersama Wagup Kando terkait peningkatan SDM Hadir Sekda Prof. Sulut, Asyano Gemi Kawatu, Anggota DPRD Sulut, Berti Kapoyos, Bupati Minus Joneganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung dan pejabat terkait lainnya Hari yang sama di ruang rapat paripurna DPRD Gubernur Sulawesi Utara Oli Dundukame Menghadiri rapat paripurna yang dikumpulkan langsung Ketua DPRD Sulut, Andi Silangan Terkait pengambilan keputusan terhadap lima raperda, Gubernur Oli Dundukame mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Sulut Karena gagasan, upaya, dan generisitasnya dapat mengambil keputusan terhadap lima raperda Sekaligus termasuk raperda perlindungan penyandang disabilitas Terut hadir para pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Sekda Prof. Sulut, Asyano Gemi Kawatu, dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut Kemudian selasa 21 Desember 2021 di ruas Jalan Danowuju, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dundukame Melakukan peninjauan kesiapan jalan tol manado gitu Gubernur Oli mengatakan peninjauan ini bertujuan untuk melihat kesiapan dari jalan tol untuk melayani masyarakat menghadapi Nataru Agar tidak terjadi kemacetan Dan pemerintah provinsi akan mengeluarkan surat edaran selama Nataru agar masyarakat dapat memanfaatkan jalan tol Juga surat edaran untuk semua kendaraan kontainer yang akan keluar bitung melewati jalan tol Hadir dalam peninjauan Wali Kota Bitung, Wakil Wali Kota, DPRD Kota Bitung, Kadis Perhubungan, Linda Watania, serta perwakilan dari jasa market Info terakhir untuk Anda hari yang sama di awal Mapalus Kantor Gubernur Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando Memimpin upacara peringatan HUD ke-55 Polisi Kehutanan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurmaya Wakil Stephen Kando yang bertindak sebagai Inspektur Opacara menyampaikan bahwa seluruh mandat kesan, tugas, dan tanggung jawab jajaran KLHK Beraktualisasi dalam bentuk membela tumpah darah dan bangsa Hal ini berkaitan dengan peringatan HUD ke-55 Polhud yang kali ini bertepatan dengan Hari Jalan Negara ke-73 Tahun 2021 Logo berharap momentum peringatan HUD-Polhud dengan tema Polhud Handal Hutan Lesali mampu mendorong moratorium kerisakan hutan disurut Lebih optimal dengan sinergitas dari seluruh stakeholder kehutanan Adir Shadobov Asyano Geni Kawatu, Hadis Kehutanan dan Jalan Demikian info terkini hari ini saya berserta tim meliputan menyampaikan Tetap jaga protokol kesehatan Salam sehat dan torang samua ciptaan Tuhan Selamat menikmati